Dewan Hakim yang kami hormati, Regu S-007 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Merawat Persaudaraan di Tengah Masyarakat Multikultural. Regu S-007 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Merawat Persaudaraan di Tengah Masyarakat Multikultural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 alhamdullahi hamdan kathiraan tiyiban kрамa yuhibu Rabbuna wa yرضa amara biakhlaqi al-husna wasalli wasallimu aoa silyidina Muhammadin il-Mustafa Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'ad Dewan Hakim yang arif dan bijaksana Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman dan kemajemukannya Yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke Dari Pulau Wedas hingga Pulau Rote Yang luasnya mencapai 1,7 juta kilometer persegi Yang diuni oleh ratusan suku bangsa Dengan beraneka ragam warna kulit, bahasa, adat, istiadat, bahkan juga agama Sungguh merupakan kawasan yang amat mempesona di dunia Ada Aceh, Batak, Minang, Jawa, dan Madura Ada Minahasa, Sunda, Dayak, Bugis, Ambon, dan Papua Semua itu disatukan menjadi satu nusa Satu bangsa, satu bahasa Dengan moto yang indah Kebahan Mahapati Gajah Mada Bindeka Tunggah Ika Namun sayang hadirin Tidak jarang perbedaan berakhir pada perpecahan Perselisihan Permusuhan Juga pembunduhan Rasa kebencian yang amat tinggi Menjadi faktor api perhalus toleransi Seinggah hadirin Kedamaian yang kita inginkan Tapi kerusuhan yang kita saksikan Pembangunan bangsa yang kita cita-citakan Tapi kehancuran bangsa yang kita rasakan Oleh karenanya pada kesempatan yang mulia ini Perkenankanlah kami Menyampaikan sebuah syaraan Al-Quran Yang berjudul Merawat persaudaraan Di tengah masyarakat multikultural Dengan landasan Al-Quran Surah Al-Hujurat Ayat 13 Bismillahirrahmanirrahim 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 Zakari Wauza Wajjal Wauza 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia. Menurut Profesor Dr. Muhammad Qurayshihab, di dalam tafsirnya Al-Misbah, beliau menjelaskan bahwa kata lita'arafu berarti sebuah kehormatan. Artinya, setiap manusia dituntut untuk saling mengenal, bukan malah menimbulkan perpecahan, perselisihan, bahkan gontok-gontokan. Yang diakibatkan sikap saling sikut, saling sikat, bahkan saling menghujat. Oleh karena itu, kami mengimbau kepada seluruh warga negara Indonesia untuk senantiasa saling mengenal, saling menghormati, saling menghargai, dan saling bertoleransi. Bukan malah sebaliknya, saling menutup diri, menghina, melecehkan, membangga-banggakan suku bangsa, adat istiadat, bahkan daerah masing-masing. Sebab, hadirin, kita semua sadar, hal ini merupakan virus perpecahan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur kebinekaan. Betul, hadirin, bangsa kita Indonesia bukan milik kelompok manapun, agama manapun, budaya manapun, atau etnis apapun, akan tetapi milik kita semua. Baik dari Sabah, sampai Merauke. Demikian, ungkapan Presiden Soekarno, Presiden pertama kita. Demikianlah, hadirin, generasi muda hendaklah dijadikan sebagai simbol persaudaraan bangsa. Sebab, satu abad yang silam, para pemuda telah berhasil mengikrarkan dirinya dalam momentum yang sakral, yaitu Sumpah Pemuda. Kami, putra putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sebagai mana yang telah terukir indah di dalam Al-Quran, surah Ali Imran, penggalan ayat 103. Kami, putra putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Kami, 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 putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu. Ketika kamu dahulu berbusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu. sehingga, sehingga dengan karunianya kamu menjadi bersaudara. Dan ingatlah. Dan ingatlah pula, ketika itu kamu berada di tepi curang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu. Agar kamu mendapat petunjuk. Maha benarlah Allah. Dan maha agung. Dewan Hakim yang mulia. Hadirin yang berbahagia. Mari kita kaji lebih dalam. Pada ayat tersebut, terdapat kata. Wala tafarraku. Syekh Ibnu Kathir. Di dalam tafsirul Quranul Azim. Jilid 2 alaman 104. Beliau menjelaskan. Bahawasanya Allah Azza wa Jalla. Telah memerintahkan kita untuk bersatu padu. Bukan untuk berpecah pelah. Sejalan dan sejalin dengan ayat tersebut. Para ulama berkata. Al-Jami'ah Rahman Al-Furqata Al-Zabun. Bersatu membawa rahmat. Berpecah pelah akan membawa bintana. Oleh karena itu. Kami menghimbau kepada saudara-saudaraku. Sebangsa dan setanah air. Seiman dan sekeyakinan. Mari rawat persaudaraan. Demi mewujudkan kekuatan bangsa. Dengan demikian. Jika hal tersebut telah kita aplikasikan. Maka kami yakin. Sekali lagi. Kami yakin. Bangsa Indonesia akan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain. Dan bagi kita. Sebagai insan yang beriman. Yang telah melakukan langkah tersebut. Yakni dengan tidak bercerai-berai. Sebagai mana seruan Allah Azza wa Jalla. Untuk mempersatukan hati kita sebagai saudara. Dengan demikian. Dari syaraan ini. Dapat kita tarik benang merahnya. Bahwa untuk merawat persaudaraan. Di tengah masyarakat multikultural. Syarat mutlaknya. Adalah dengan mulai meningkatkan persatuan. Meningkatkan keadilan. Sebarkan kemanusiaan. Dalam bingkai kebenekaan. Sebagai bahan memori. Izinkanlah kami membawakan baik indah. Tentang keberagaman. Betapa menggembar. Dentang lonceng gereja. Pertanda ibadah. Umat Kristen telah tiba. Sungguh semerbaknya. Harum arumah hiyo. Yang bertubar di lenteng. Umat kong wujo. Betapa syahdu suasana. Pura umat Hindu. Alangkah megahnya. Fihara umat Buddha. Dan betapa merdunya. Lantunan suara azad. Yang berkumandang. Di masjid umat Islam. Mantapkan hadirin. Demikian dan sekian. Dan pada akhirnya. Terima kasih Dewan Hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.